Sementara pemilik daycare sekaligus influencer parenting Meita Irianti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bocah 2 tahun. Ironisnya, korban penganiayaan daycare diduga lebih dari 1 anak. Meita Irianti, pemilik daycare Winston School di kawasan Harjamukti, Cemangis, Depong, Jawa Barat mengakui telah menganiaya terhadap MK Balita 2 tahun. Meita Irianti yang juga dikenal sebagai influencer parenting ini hanya diam tanpa permohonan maaf kepada para korban dan keluarganya. Hasil penelusuran polisi, diketahui ada korban lain yang terekam di video rekaman kamera pengawas. Kini dua korban sudah melaporkan Meita Irianti ke unit PPA Polres Metro Depot. Pelaku kini terancam 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kan masih kita visum ya, nanti hasil visumnya. Sebelumnya, video penganiayaan balita di daycare Winston School viral. Dalam video, dua balita tanpa pengawasan menangis histeris. Tak lama, pemilik daycare Meita Irianti masuk ruangan. Bukannya memberikan rasa aman, pelaku tanpa sebab justru melakukan tindak kekerasan hingga bocah malang ini terjatuh. Meita Irianti ditangkap di rumahnya pada Rabu malam berdasarkan tiga video rekaman CCTV penganiayaan serta keterangan empat orang saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Yum Rizki Ainews laporan.